Dalam debat perdana semalam, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mempertanyakan kinerja Anies Baswedan selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dengan anggaran fantastis 80 triliun rupiah. Calon presiden nomor urut 1 itu dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah polusi Jakarta. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80T, jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta, kira kurang lebih. APBD Jawa Barat 35T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini besok minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari dimana kita bersih, ada hari dimana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTPnya, angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan Pak, satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu, yang naik kendaraan umum hanya Rp350.000 per hari, sekarang Rp1.000.000 per hari. Ya, susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana. Jadi, saya bertanya. Saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah pendidik, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam lima tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi, saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya. Ya, mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Terima kasih.